9 Star Hegemon Body Arts Season 525, Altar Kaisar Naga Dengan jeritan terakhir, seorang sage surgawi berurat sembilan dipotong oleh pedang prajurit darah naga, dan seluruh domen naga langsung sunyi. Di atas langit, ada sarang wanlong yang tak terhitung jumlahnya mengambang, termasuk antek-antek yang mengikuti klan naga neter untuk bertarung melawan alam naga. Mereka juga mengendarai 10 ribu sarang naga, tetapi mereka tidak berani melakukan perubahan apapun. Karena panah emas monian sudah membidik mereka, apalagi melarikan diri, mereka bahkan tidak berani mengemudikan sarang wanlong, karena takut guoran akan menembak mereka saat rune menyala. Bumi telah mengalir ke sungai darah, mayat naga tak berujung menumpuk seperti gunung, dan seluruh alam naga hampir berubah menjadi api penyucian. Penampilan yang menakutkan bahkan membuat para kaisar manusia itu merasakan jiwa mereka bergetar. Ho! Sisanya hanyalah sekelompok udang kecil. Dapat dikatakan bahwa Longchen memusnahkan para pengkhianat klan panjang dalam satu gerakan. Apa yang gagal dilakukan oleh lapangan naga, legiun darah naga menyelesaikannya dengan lambayan tangan. Dewa berarti membuat orang merasa takut. Pada saat yang sama, para ahli di Dragonfield akhirnya menyadari sesuatu. Artinya, Longchen tidak ada di sini untuk memerintah mereka. Dari mata Longchen dan para prajurit darah naga, terlihat bahwa mereka sama sekali tidak menganggapnya serius, karena mereka terlalu memanjakan diri sendiri. Belum lagi, masih ada badak emas tingkat kaisar berurat ganda yang menakutkan. Legiun darah naga sendiri memiliki kekuatan yang cukup untuk meratakan seluruh wilayah naga. Aku belum menggerakkan satu jari pun. Pada saat ini, klan naga hitam, klan naga merah, dan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar manusia lainnya mengertakkan gigi dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka merasa sangat malu. Longchen dengan kasar memerintahkan klan naga. Mungkin mereka masih bisa menerimanya. Tapi Longchen dan yang lainnya memberitahu mereka dengan mata acu tak acu bahwa klan naga sama sekali tidak layak untuk diperintah oleh mereka, yang merupakan semacam penghinaan diam-diam. Longchen melihat pembangkit tenaga listrik yang bersama klan naga neter dan melihat mereka melihat keluar dari sarang sepuluh ribu naga dengan wajah pucat, seperti terpidana mati yang menunggu persidangan. Longchen berkata dengan dingin. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, dan aku tidak repot-repot membunuhmu. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, karena hidup Anda diperoleh sendiri. Seperti yang saya katakan, saya hanya membunuh mereka yang melakukannya. Jika Anda tidak melakukannya, Anda dapat pergi kapan saja. Petik 2 Begitu Longchen mengatakan ini, pembangkit tenaga naga itu sangat gembira. Nyawa mereka akhirnya terselamatkan. Memikirkan mayat penguasa manusia yang kuat dan penguasa manusia setengah langkah yang tergeletak di tempat, mereka sudah putus asa. Bukannya kami ingin mengkhianati, dan kami tidak ingin menjadi pengkhianat, tapi kami tidak punya pilihan. Klan naga yang kuat menangis keras disarang sepuluh ribu naga. Ketika klan naga yang kuat menangis, banyak orang diam karenanya, dan mereka tidak ingin menjadi pengkhianat, tapi ini semua adalah keputusan patriark. Sebagai murid, mereka tidak bisa melawan sama sekali, dan mereka bahkan tidak bisa menentukan nasib mereka sendiri. Apakah kamu tidak punya pilihan sekarang? Nasib selalu ada di tanganmu sendiri, jangan katakan hal bodoh bahwa orang tidak bisa menahan diri di sungai dan danau. Jika Anda yakin akan kemenangan dalam pertempuran ini dan kemenangan sudah dekat, apakah Anda akan menahan diri untuk mengayunkan pisau daging Anda? Jika patriark dihianati, Anda harus mengikutinya. Tahu bahwa itu salah, tapi masih mau mengikuti yang salah. Karena Anda memiliki kemampuan untuk membedakan yang benar dari yang salah, Anda harus berani menghadapi kesalahan secara langsung, jika tidak, jangan berbicara tentang kepolosan. Ketika mereka mengepung legiun darah naga dan legiun darah naga berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, apakah Anda pernah berpikir tentang konsep benar dan salah? Selain klan Bailong, siapa lagi yang memiliki keadilan di hati mereka? Sungguh lelucon besar, keluarlah, saya mungkin berubah pikiran setelah beberapa saat, dan Anda tidak akan pernah bisa pergi. Long Chen mencibir Kata-kata Long Chen membuat semua klan naga merasa malu sesaat, termasuk banyak ahli dari klan naga putih. Meskipun Bai Ying Sui meluncurkan panggilan, dan patriark klan Bailong juga menunjukkan senjata mereka untuk menunjukkan dukungan mereka, masih banyak tetua di klan Bailong yang menganggap ini terlalu impulsif dan ingin mencoba yang terbaik untuk menghentikan semua orang. Sekarang, kata-kata Long Chen benar-benar menamparkan wajah mereka. Kapan klan naga besar menjadi bodoh? Bahkan tidak punya pendapat sendiri. Setelah Long Chen selesai berbicara, 10 ribu sarang naga pergi perlahan. Orang-orang kuat ini pergi seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Ini berarti bahwa mereka telah diusir dari alam naga. Saya bisa berkeliaran di luar dan tidak punya rumah lagi. Ketika para pengkhianat ini pergi dan 10 ribu sarang naga di atas 9 langit perlahan surut, Para leluhur Long Yu menatapku dan aku memandangmu, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mengatakannya. Suasananya sangat canggung untuk sementara waktu. Patriar klan naga merah melirik Patriar klan naga putih. Patriar klan naga putih segera mengerti apa yang dia maksud. Ke Bai Ying Sui. Namun, Bai Ying Sui pura-pura tidak melihat kedipan sang Patriar. Dia sangat membenci alam naga saat ini, dan merasa bahwa klan naga tidak lagi seperti dulu. Selama waktu bernafas, tidak ada yang berbicara, dan waktu berlalu sangat lama, yang merupakan siksaan bagi pembangkit tenaga naga. Akhirnya, Long Chen yang berbicara, Ying Sui gelombang bawa aku ke altar kaisar naga. Bai Ying Sui mengangguk, dan memimpin Long Chen ke depan. Prajurit darah naga mengikuti di belakang mereka. Pembangkit tenaga naga lainnya menyerah satu demi satu. Saya tidak berani memiliki kendala. Tapi para prajurit darah naga melewati para leluhur naga ini bahkan tanpa melihat mereka. Pada akhirnya, mereka hanya bisa diam-diam mengikuti di belakang Dragon Blood Legion. Mereka ingin melihat apa yang ingin dilakukan Long Chen. Saat melewati pusat Long Yu, ada altar besar di sini. Altarnya Bobrok. Tiga dari empat pilar batu hanya tersisa setengahnya, dan hanya satu yang relatif lengkap. Meskipun Bobrok, itu dibersihkan tanpa noda. Jelas, seseorang membersihkan dan menyeka di sini setiap hari. Melihat adegan ini, wajah dingin Long Chen sedikit meredah. Saya belum melupakan akar saya, mungkin masih ada keselamatan. Long Chen berkata dengan ringan. Kata-kata Long Chen segera membuat wajah semua pembangkit tenaga naga terbakar, tidak ada bedanya dengan tamparan di wajah. Klan Minglong mengkhianati klan naga, dan mereka diusir dari klan naga di era kaisar naga. Ditemani oleh Bai Ying Sui, Long Chen berjalan ke altar. Ketika dia datang ke tengah altar dan melihat bola totem, aura yang akrab membuat jantung Long Chen berdetak kencang, dan seluruh tubuhnya menjadi bersemangat seketika. Bangun! Senior, aku akhirnya menemukanmu. Bab 5242, berhati-hatilah dengan kehilanganmu. Bola totem tingginya sepuluh kaki, dengan pola naga tak berujung terukir di atasnya. Pola naga seperti api, seperti awan keberuntungan, dan Rune telah lama meredup tanpa nafas. Tapi ketika Long Chen melihat bola totem, dia merasakan aura yang familiar. Aura itu persis aura klan naga yang kuat. Sampai hari ini, Long Chen telah mengkonfirmasi bahwa pembangkit tenaga listrik klan naga yang telah membantunya adalah kaisar naga kekacauan yang diabadikan oleh klan naga. Meskipun Long Chen selalu berpikir bahwa senior misterius dari klan naga ini pasti memiliki latar belakang yang luar biasa, dia tidak pernah berpikir bahwa dia ternyata adalah totem dari kepercayaan klan naga, Chaos Dragon Emperor. Ketika Long Chen datang ke bola totem, jantungnya tidak bisa berhenti berdetak kencang. Terakhir kali, kaisar naga kekacauan kehilangan berita setelah mengirimkan kekuatan melalui udara untuk membantu Long Chen melarikan diri. Qian Kun Ding berkata bahwa kaisar naga kekacauan tertidur lelap karena konsumsi itu, dan bola totem memiliki nafas kaisar naga. Dia mungkin bisa membangunkan kaisar naga kekacauan melalui bola totem. Long Chen berdiri di depan bola totem untuk waktu yang lama, dan perlahan mengulurkan tangannya yang besar ke arah bola totem. Melihat pemandangan ini, semua klan naga yang kuat terkejut. Long Chen, jangan. Bahkan Bai Ying Sui mengeluarkan seruan, dan buru-buru meraih tangan Long Chen. Apa? Long Chen terkejut. Apakah kamu akan menggunakan darah nagamu sendiri untuk memanggil Tuan Kaisar Naga? Bai Ying Sui bertanya. Long Chen mengangguk, dan Bai Ying Sui berkata dengan sungguh-sungguh, altar ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun, dan tidak diketahui apakah itu dapat digunakan. Selain itu, kekuatan darah yang dibutuhkan untuk mengaktifkan bola totem ini tidak terbayangkan. Dalam sejarah, domen naga kami telah mengumpulkan kekuatan darah naga dari seluruh klan tiga kali, tetapi kami masih tidak dapat menyalakan semua rune, dan kami bahkan mengorbankan banyak orang kuat. Anda tidak dapat menyalakan bola totem ini sendiri, dan hisapan yang kuat dari bola totem ini dapat menyedot semua darah naga Anda. Petik 2. Tidak apa-apa, saya ingin mencobanya, jika tidak berhasil, saya akan berhenti. Long Chen terhibur. Tetapi bahkan jika Anda menyalakan bola totem, altarnya rusak, dan itu tetap tidak berguna. Pada saat itu, itu akan menjadi usaha yang sia-sia, dan bahkan hidupmu akan berada dalam bahaya. Pada saat ini, Patriar klan naga merah mengatakan jalan. Saat ini, dalam kata-katanya, tidak ada lagi kesombongan sebelumnya, dan nadanya menjadi tulus. Long Chen tidak menanggapinya, dan perlahan mengulurkan tangannya yang besar ke arah bola totem. Pada saat ini, nafas semua pembangkit tenaga naga menjadi cepat untuk sesaat. Berhenti. Pada saat ini, para Patriar dari klan naga utama berteriak dengan marah pada saat yang bersamaan. Mereka mengertakkan gigi dan tersipu. Apa maksudmu? Apakah Anda pikir Anda dapat menghentikan saya dengan kekuatan Anda? Long Chen mengangkat alisnya, matanya dingin, dan dia melambaikan tangannya. Ledakan. Ada ledakan keras di kejauhan, dan badak emas menunjukkan tubuh aslinya, membuka langit dan bumi, dan kekuatan kekaisaran yang luas terpancar, bahkan kaisar manusia yang kuat pun merasa sangat tidak nyaman menghadapi paksaan ini. Long Chen, kamu salah paham, mereka, mereka, Bai Yingzwe ragu-ragu untuk sementara waktu. Pada saat ini, pemandangan menjadi sangat aneh, dan orang kuat dari klan Bai Long juga menunjukkan rasa malu. Tampaknya mereka tidak bisa lagi berdiri di sisi yang sama dengan Long Chen dalam masalah ini. Duo Randan yang lainnya juga tertegun. Apa yang terjadi pada kelompok pembangkit tenaga naga ini? Bai Yingzwe tiba-tiba berdiri, mengertakkan giginya dan berkata, saya tidak takut mengolok-olok Anda jika Anda mengatakannya, Tuan Kaisar Naga adalah pilar spiritual kami, tetapi dikabarkan bahwa Tuan Kaisar Naga, jika Anda memahami. Long Chen mengerti dalam sekejap. Mereka merasa Kaisar Naga kekacauan telah jatuh, dan mereka tidak berani mencoba memanggil Kaisar Naga. Setelah mengalami kegagalan sebelumnya, mereka merasa bahwa Kaisar Naga mungkin benar-benar telah jatuh, jadi selama altar dan bola totem masih ada, mereka masih memiliki jejak fantasi, dan fantasi ini adalah kekuatan pendorong di belakang mereka. Mereka berharap Long Chen dapat mengaktifkan bola totem, tetapi mereka juga takut Long Chen dapat mengaktifkan bola Naga Chen, karena jika Kaisar Naga benar-benar jatuh, mereka akan benar-benar kehilangan keberanian dan keyakinan mereka. Hati mereka sangat kontradiktif. Tidak peduli seberapa kuat kelan naga, Kaisar Naga kekacauan selalu menjadi pilar spiritual mereka. Jika pilar spiritual runtuh, mereka tidak tahu bagaimana bertahan. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, sikapmu benar-benar mengecewakan. Di dunia ini, selama ada hal-hal yang nyata, mereka pada akhirnya akan dihancurkan. Hanya hal-hal yang tidak berwujud yang bisa bertahan selamanya. Kekayaan paling berharga yang diwariskan oleh Tuan Kaisar Naga bukanlah garis keturunan atau kekuatan supernatural, tetapi semangat gigih klan naga untuk mengatasi rintangan dan rintangan, dan kemauan besi untuk tidak pernah menyerah dan tidak pernah membungkuh. Jika Tuan Kaisar Naga benar-benar pergi, tidakkah Anda berpikir untuk menjalankan perintah orang tua itu, memikul beban berat yang pernah dia pikul, dan memimpin klan naga menuju kejayaan lagi. Anda hanya ingin menikmati keteduhan di bawah pohon besar, tetapi Anda tidak pernah berpikir bahwa suatu hari Anda akan menjadi pohon besar yang melindungi orang lain dari angin dan hujan. Kamu terlalu egois dan pengecut. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda layak menjadi klan naga dari Raja Binatang Buas? Petik 2 Kata-kata Longchen, seperti guntur, meledak di telinga semua pembangkit tenaga-naga, membuat mereka pusing, dan setiap kata seperti palu yang berat, mengenai hati mereka. Kapan klan naga yang agung, klan naga yang sombong, menjadi begitu pengecut? Jika Kaisar Naga kekacauan benar-benar pergi, apakah mereka tidak akan hidup? Jika Tuan Kaisar Naga jatuh, bukankah akan ada Kaisar Naga baru di klan naga? Bukankah kita bahkan memiliki keberanian untuk membawa panji klan naga? Apa yang kita takutkan? Apakah Anda takut mati? Tidak gelombang takut gagal? Mungkin tidak. Lalu mengapa emosi seperti itu? Mereka akhirnya mengerti bahwa itu adalah inferioritas. Setelah klan naga kehilangan Kaisar Naga kekacauan, mereka mulai merasa rendah diri. Apa yang disebut kebanggaan mereka hanya untuk menutupi rasa rendah diri di hati mereka? Kata-kata Longchen dengan kejam merobek daun arah mereka. Mereka tidak memiliki kemarahan, hanya rasa malu dan menyalahkan diri sendiri yang tak ada habisnya, merasa malu pada nenek moyang mereka. Bai Ying Suan dan yang lainnya juga menundukkan kepala karena malu. Prihatin dengan untung dan rugi, mereka akhirnya menemukan alasan kemunduran klan naga, karena di tahun-tahun tanpa akhir, mereka kehilangan tulang punggung dan keberanian. Saya dapat memberitahu Anda dengan yakin bahwa Tuan Kaisar Naga belum jatuh, dia masih hidup. Kata Longchen. Benar-benar, mendengar kata-kata Longchen, semua pembangkit tenaga naga dipenuhi dengan antusiasme dan kegembiraan. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Bagi mereka, ini adalah berita terbaik yang pernah ada. Namun, saya tidak tahu apakah Anda akan dikeluarkan dari klan naga jika Tuan Kaisar Naga mengetahui tentang penampilan kasar Anda. Longchen berkata dengan dingin. Selama Tuan Kaisar Naga masih ada, kita keturunan yang tidak layak, bahkan jika kita diusir dari klan naga, kita tidak perlu berkata apa-apa, itu karena kita tidak berguna. Orang tua dari klan naga merah berkata dengan penuh semangat. Longchen menganggu. Melihat sikap mereka terhadap Kaisar Naga, Longchen merasa sedikit lebih nyaman. Dia perlahan mengulurkan tangannya yang besar, berhenti minum, dan kekuatan darah naga itu meledak. Ke bola totem. Bab 5243, Bangunkan Kaisar Naga. Di telapak Longchen, segel darah Kaisar muncul. Ketika segel darah Kaisar muncul, orang-orang kuat yang hadir merasakan getaran di jiwa mereka. Bahkan Kaisar manusia yang kuat tidak bisa menahan gemetar. Pada saat itu, mereka tampak terkejut. Longchen belum pernah bergerak sebelumnya. Mereka tidak tahu seberapa kuat Longchen, tetapi mereka mengira dia bisa mengendalikan seluruh legion darah naga, jadi dia pasti yang terkuat di antara yang kuat. Tapi mereka tidak menyangka salib di tangan Longchen masih membawa jejak prestis sekekaisaran. Pada saat itu, mereka merasa jiwa mereka ditekan, dan mereka tidak dapat menahan Longchen. Jika Longchen bergerak dalam pertempuran sebelumnya, maka klan Nagan Eter dan semua pengkhianat akan terbunuh seketika bahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Hanya pada saat inilah mereka menyadari betapa menakutkannya Longchen. Memikirkan kembali saat mereka memutuskan melawan komandan Longchen, ide itu terlalu lucu dan terlalu memanjakan diri sendiri. Bagaimana mereka bisa memiliki kualifikasi untuk membiarkan Longchen menjadi komandan. Berdengung. Ketika tangan Longchen ditekan pada bola totem, bola totem itu tiba-tiba bergetar, dan runeta berujung pada totem dengan cepat menyala, dan pada saat ini, darah naga di tubuh Longchen sepertinya membuka gerbang. Air banjir merembes dengan cepat. Berdengung. Darah naga Longchen dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam bola totem, dan rune redup yang tak terhitung jumlahnya pada bola totem menyala satu demi satu. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, sebagian besar rune pada bola totem menyala. Ini. Saat mereka melihat pemandangan ini, semua klan naga yang kuat tercengang. Menurut catatan sejarah, domen naga mengumpulkan kekuatan semua klan naga di seluruh wilayah, dan paling banyak hanya sekitar 90 persen dari rune yang menyala. Melihat bahwa kemenangan sudah dekat, klan naga kuat yang tak terhitung jumlahnya mati karena kelelahan, tetapi mereka masih gagal mengaktifkan bola totem sepenuhnya. Dan Longchen mengaktifkan sebagian besar rune di bola totem dengan kekuatannya sendiri, yang membuat mereka tercengang. Mungkin, dia benar-benar bisa mengaktifkan bola totem dan berkomunikasi dengan kaisar naga. Kaisar klan naga hitam sangat bersemangat hingga suaranya bergetar. Berdengung Bola totem terus bergetar, dan rune menyala satu demi satu. Darah naga di tubuh Longchen juga cepat habis, dan segera habis. Saat ini, rune pada bola totem, 80 persennya telah diaktifkan. Mari lakukan bersama. Melihat pemandangan ini, Guo Randan yang lainnya berjalan ke altar pada saat yang sama, menyuntikkan kekuatan darah naga mereka sendiri ke dalam bola totem. Dengan dukungan para prajurit darah naga, rune pada bola totem secara bertahap muncul menyala. Namun, kecepatan pencahayaan kekuatan darah naga semua orang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Longchen sama sekali. Ini 90 persen lebih cerah. Tangan di atas. Pada saat ini, kaisar dan pembangkit tenaga listrik dari semua ras di alam naga melangkah, menggantikan prajurit darah naga, dan menyuntikkan darah naga mereka sendiri ke dalam bola totem. Bunyi dengungan. Rune redup dari bola totem menjadi semakin berkurang. Saat rune terakhir menyala, semua klan naga kuat yang hadir bersorak serempak. Ledakan. Bola totem itu bergetar hebat, dan seluruh altar bersinar. Pada saat itu, seluruh alam naga juga bergetar. Memanggil nama kaisar naga kekacauan, sujud dengan hormat. Longchen menekan bola totem dengan tangannya yang besar, dan tiba-tiba kekuatan isap yang besar muncul. Tubuh Longchen tiba-tiba bergetar, dan dia muncul di lautan bintang yang tak berujung. Lautan bintang tidak ada habisnya, mengambang di samping Longchen. Di mana Longchen berada, itu sebenarnya di atas kepala naga besar. Kepala naga itu sangat besar sehingga bisa bernilai puluhan juta bintang. Di antaranya, ekornya tidak terlihat. Kepala naga besar itu melayang di lautan bintang. Longchen melihat rantai besar menembus tubuhnya. Bagian lain dari rantai itu tenggelam dalam kegelapan, menguncinya dengan kuat dalam kehampaan. Melihat adegan ini, Longchen mengeluarkan raungan yang menakutkan. Kaisar naga yang dia hormati di dalam hatinya sebenarnya terjebak dalam kehampaan. Lautan bintang yang tak berujung ini ternyata adalah penjara. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia mengertakan gigi dan bergegas menuju rantai yang paling dekat dengannya. Rantainya tebal, dan Longchen sekecil semut di depannya. Tubuh rantai itu hampir setebal domen naga. Longchen meninju rantai bas. Berdengung. Dengan ledakan keras, Longchen hampir pingsan, dan dia terbang terbalik. Sudah lama sekali, amarahmu tidak berubah sama sekali. Kamu masih sembrono. Kapan kamu akan menjadi lebih dewasa? Pada saat ini, suara yang akrab terdengar di benak Longchen. Longchen tersambar petir. Mendengar suara ini, hidungnya masam, air mata hampir mengalir di wajahnya. Suaranya tersendat oleh isak tangis. Senior, apakah itu kamu? Saya sangat merindukanmu. Klan naga yang kuat menemani Longchen dari dunia fana ke dunia peri, menyaksikan pertumbuhan Longchen dengan matanya sendiri, dan mengajarinya kekuatan supernatural klan naga. Untuk menyelamatkan Longchen saat itu, dia menghabiskan kekuatannya dan jatuh koma. Sekarang melihat penampilan Kaisar Naga kekacauan, Longchen merasa seolah-olah ada pisau yang menusuk jantungnya. Jangan mengatakan hal-hal buruk seperti itu. Kaisar Naga berkata dengan marah, tetapi setelah dia selesai berbicara, nadanya berubah dan suaranya menjadi lebih lembut. Itu benar gelombang kamu semakin kuat dan kuat sekarang, yang langka adalah kamu masih anak muda itu. Senior, mengapa kamu terjebak? Apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan Anda? Melihat rantai tak berujung dan energi melonjak dalam kegelapan di kejauhan, Longchen mengertakkan gigi dan berkata, Bocah bodoh, kamu tidak bisa membantuku sekarang. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu muncul di wilayah keturunanku? Menurut perhitunganku sebelumnya, kamu seharusnya tidak muncul di sini. Long Zukiang mereka yang mengatakan, Aku memintanya untuk datang. Saat ini, suara Kian Kun Ding datang. Penuh peristiwa. Mendengar suara kuali Kian Kun, suara klan Naga yang kuat menjadi acuh-ta'acuh untuk sesaat. Tidak ada yang dapat Anda lakukan tentang itu. Identitas keturunan bintang 9 Longchen telah terungkap, dan segera Brahma akan mengirim seseorang untuk berburu dan membunuh Longchen. Selain itu, Si Ye Yue sudah mulai bangun, dan perubahan hukum surgawi berfluktuasi dengan hebat. Memanfaatkan kekacauan di langit, membangunkanmu saat ini tidak akan menarik perhatian pihak lain. Tripot langit dan bumi. Mendengar kata-kata Kian Kun Ding, klan Naga yang kuat terdiam. Setelah sekian lama, dia berkata, Dabrahma, dewa yang menipu tuannya dan memusnahkan leluhurnya, apakah dia sudah sembuh sekarang? Belum. Kalau tidak, avatarnya sudah ada di dunia sejak lama. Namun, para pengikutnya ada di sembilan langit dan sepuluh tempat. Seharusnya tidak lama lagi avatarnya akan muncul, dan akhir dari Longchen akan segera datang. Jadi, aku harus membangunkanmu. Kata Kian Kun Ding. Jika ini masalahnya, kita masih punya waktu, Longchen, kamu memanggil Si Ye Yue, aku ingin bertemu dengannya. Kata klan Naga yang kuat. Bab 5244, skala pembalikan darah ke Kaisaran. Mengapa kamu ingin aku melihatmu? Siapa kamu? Kenapa kamu tidak menyukaiku? Dragonborn Evil Moon belum muncul, tapi suaranya sudah lewat. Kamu tidak mengenalku. Kata klan Naga yang kuat. Lucu? Seolah-olah aku harus mengenalmu. Apakah kamu terkenal? Long Gu Si Yue berkata dengan jijik. Klan Naga yang kuat terdiam beberapa saat, dan berkata kepada Longchen, lupakan saja, ini idiot, jangan perhatikan itu, mari kita bicarakan milik kita. Kamu kentut, kamu idiot, dan seluruh keluar kamu idiot. Tulang Naga Si Yue sangat marah, dan sosoknya muncul di belakang Longchen. Ketika lunas bulan jahat muncul, seluruh dunia bergetar hebat, dan rantai yang diikat ke tubuh di Long sepertinya ditarik oleh suatu kekuatan, dan mulai bergetar tanpa henti. Melihat adegan ini, Longchen terkejut. Rantai ini sepertinya memiliki hubungan tertentu dengan Dragonborn Si Yue, dan mereka benar-benar bereaksi. Ketika bulan jahat lunas muncul, sepertinya merasakan masalahnya. Itu melihat rantai ini dan sepertinya tenggelam dalam pikiran, mengapa nafas ini begitu akrab. Sepertinya itu benar-benar tidak mengingat apapun. Pakar Rasnaga berkata kepada Kian Kunding. Dengan karakternya, dia tidak akan berpura-pura, jadi aku yakin dia tidak mengingat apapun. Kata Kian Kunding. Hei, apa yang kalian berdua bicarakan? Jika Anda ingin mengatakannya, jelaskan, atau tutup mulut. Apakah kamu ingat, apa sebenarnya yang kamu bicarakan? Saya tulang naga Si Yue, yang berasal dari bulan jahat tulang naga benua Tian Wu, apa yang tidak saya ingat. Bulan jahat tulang panjang sangat marah ketika dia mendengar ini, dan berteriak dengan marah. Lupakan saja, kamu tidak ada hubungannya, kamu kembali. Kata Kian Kunding. Anda. KLC Yue hampir tidak muncul dalam satu nafas, dan dia mengutuk dengan marah, apakah kamu kenyang? Biarkan saya datang dulu, lalu biarkan saya kembali. Apakah menarik untuk menelpon saya? Anda memiliki lubang otak. Setelah KLC Yue selesai mengutuk, sosoknya menghilang dalam sekejap. Ini adalah dimensi yang berbeda. Kesadaran mereka bisa datang ke sini, tapi tubuh asli mereka tidak bisa dihadirkan. Setelah KLC Yue pergi dengan kutukan, naga yang kuat itu berkata, Long Chen, orang ini adalah keberadaan yang sangat berbahaya, menurutmu apakah kamu bisa mengendalikannya? Long Chen tertegun sejenak, dia sepertinya merasa bahwa tulang naga Si Yue memiliki identitas yang berbeda. Sebelum Kian Kunding menanyakan Dragon Bone Si Yue apakah dia mengingatnya, sekarang Chaos Dragon Emperor juga menanyakan pertanyaan yang sama. Jelas, mereka mungkin merupakan generasi yang sama, jika tidak, tidak akan ada pertanyaan seperti itu. Keberadaan pada saat yang sama dengan Kian Kunding dan Chaos Dragon Emperor, apa yang terjadi? Apakah Si Yue saat ini masih Si Yue yang dia kenal? Sekarang setelah dia mendengar pertanyaan Chaos Dragon Emperor, Long Chen bahkan tidak ingin menjawab secara langsung, itu adalah rekan tempur terdekat saya, saya dapat mempercayakan hidup saya padanya, saya memiliki kepercayaan mutlak padanya, hubungan antara kita saling memenuhi. Tidak ada kendali. Diam? Keintiman macam apa? Jangan katakan kata-kata menjijikan seperti itu. Saat Long Chen selesai berbicara, raungan KLC Yue datang dari sana. Apakah kamu menguping kami? Long Chen sangat marah. Siapapun yang ingin menguping tidak boleh menyebut nama Lao Su lagi. Setelah tulang naga Si Yue meraung lagi, auranya benar-benar menghilang. Ternyata Dragon Bone Si Yue juga memiliki pemikiran kecil. Itu meninggalkan jejak energi di ruang asing ini untuk mendengarkan apa yang mereka katakan. Ia berpikir bahwa Kian Kunding dan Kaisar Naga kekacauan akan mengatakan itu kata yang buruk, jadi ingin mendengarnya. Akibatnya, kata-kata Long Chen membuatnya merinding, dan tidak bisa menahan diri dan berteriak. Omelan ini mengejutkan Kian Kunding dan Kaisar Naga kekacauan, karena orang ini menguping, mereka sebenarnya tidak melihat adanya kelainan. Untungnya, mereka tidak mengatakan apapun terhadap KLC Yue, jika tidak maka akan buruk, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kata-kata Long Chen benar-benar memengaruhi masa depan ke L Evil Moon. Kian Kunding dan Kaisar Naga kekacauan memeriksa dengan hati-hati, dan setelah memastikan bahwa tulang Naga Si Yue tidak bisa lagi menguping pembicaraan mereka, Kaisar Naga kekacauan berkata, Karena kamu telah membuat pilihan seperti itu, kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kian Kunding mengakui Anda sebagai Master. Saya akan mewariskan kekuatan magis naga itu kepada Anda. Itu berarti bahwa kami telah menempatkan semua taruhan kami pada Anda. Anda memercayainya, maka kami juga memercayai Anda. Terima kasih, Senior. Long Chen berkata dengan penuh terima kasih. Sekarang identitasmu telah terungkap, kamu pasti akan diburu oleh garis keturunan Brahma. Pada saat yang sama, Anda harus berhati-hati dengan garis keturunan Tianyai. Keduanya bekerja bergandengan tangan, satu cerah dan satu lagi gelap, sangat menyeramkan. Meskipun kekuatan Anda saat ini kuat, tubuh hegemoni bintang 9 yang Anda kembangkan telah sepenuhnya menyimpang dari rute aslinya. Jika dibandingkan dengan murid bintang 9 di era kekacauan, mereka juga prajurit bintang 8, maka dengan kekuatanmu, kamu akan menjadi yang terbaik di antara mereka. Hanya dapat dianggap di atas rata-rata. Anda perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk meneliti dan menyempurnakan tubuh pertempuran bintang 8, tetapi Anda tidak perlu khawatir. Setelah memasuki hutan belantara, saya akan memandu Anda untuk menemukan skala darah kekaisaran saya dan memberi Anda kesempatan untuk bernafas. Kaisar Naga Kekacauan berkata, berjuang untuk kesempatan bernafas. Long Chen tertegun. Kaisar Naga Kekacauan berkata, hukum langit dan bumi telah berubah, dan distribusi energi tidak merata. Lebih dari 90% energi langit Kaisar terkonsentrasi di kedalaman hutan belantara. Yang kuat di sana adalah yang benar-benar kuat. Di sana, mundur dan pulihkan. Jadi, itu adalah kolam Naga dan sarang harimau yang sebenarnya, Anda masih perlu terus meningkatkan, alam harus mengikuti, jika tidak, ketika saatnya tiba, Anda tidak akan dapat menaklukkan Nilin, dan saya khawatir Anda tidak akan melakukannya. Bahkan memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri gelombang indomtel.com Gelombang hati Long Chen bergetar saat mendengarnya. Ini adalah pertama kalinya dia bersama Chaos Dragon Emperor untuk waktu yang lama. Aku bisa menyelesaikan urusanku sendiri. Jangan khawatir, senior, saya tidak akan malas, tetapi Anda. Melihat rantai tak berujung di sekelilingnya, Long Chen merasa sangat pahit. Itu adalah Kaisar Naga Kekacauan. Terperangkap di sini, dipermalukan dengan cara ini, adalah hidup dan mati. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, jaga dirimu dulu, berlatih keras, kamu harus berjalan selangkah demi selangkah, kamu harus makan makanan gigitan demi gigitan, jangan terburu-buru. Kaisar Naga Kekacauan berkata, Jangan khawatir, saat aku mencapai puncak sembilan surga, aku akan membuat mereka membayar dengan darah. Long Chen mengertakkan gigi. Dia juga tahu bahwa dia saat ini tidak berdaya untuk menyelamatkan Kaisar Naga Kekacauan, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk campur tangan, karena keberadaan yang dapat menjebak Kaisar Naga Kekacauan berada di luar imajinasinya. Ini adalah pertama kalinya Long Chen merasa sangat tidak berdaya. Dia diam-diam bersumpah bahwa setelah kembali, dia akan bekerja keras untuk meningkatkan dan mencoba membantu Kaisar Naga Kekacauan keluar dari masalah secepat mungkin. Anak baik, kamu selalu menjadi kebanggaanku, pergilah. Adapun keturunanku, lupakan saja, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada mereka. Chaos Dragon Emperor akhirnya menghela nafas tak berdaya, jelas, sangat kecewa dengan keturunan Long Yu ini. Long Chen mengangguk, dan tiba-tiba dunia di depannya menghilang. Kesadaran Long Chen kembali ke tubuhnya, dan dia kembali ke depan altar lagi. Ledakan. Ketika tangan Long Chen melepaskan diri dari bola totem, seluruh altar runtuh seketika. Bab 5245, semua hilang. Gagal. Ketika bola totem runtuh dan altar runtuh, pada saat itu, semua pembangkit tenaga Kaisar Manusia dari klan Naga tampaknya dilubangi sekaligus, dan pembangkit tenaga dari generasi yang lebih tua itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Jika bukan karena seseorang membantu mereka, mereka semua akan jatuh. Pada saat itu, ekspresi semua klan Naga yang kuat tiba-tiba menjadi gelap. Ini adalah fakta yang tidak bisa mereka terima. Semua orang bersumpah kepada Tuan Kaisar Naga dengan jiwa mereka bahwa peristiwa hari ini tidak boleh diteruskan kepada orang lain. Long Chen berkata dengan dingin. Begitu Long Chen mengatakan ini, roh dari pembangkit tenaga Naga itu terkejut, dan suara dari pembangkit tenaga Kaisar dari klan Naga merah bergetar, Maksudmu? Bersumpah. Long Chen menjawab dengan dingin tanpa banyak bicara. Meskipun Long Chen tidak menanggapi secara positif, mereka telah mendengar implikasinya dan bersumpah kepada Kaisar Naga dengan jiwa mereka, yang berarti bahwa Kaisar Naga masih hidup. Yang lain tidak bergerak, semua Kaisar, Kaisar setengah langkah secara kolektif bersumpah darah kepada Tuan Kaisar Naga. Teriak para tetua klan Naga merah. Mengikuti perintahnya, orang kuat di level ini tidak ragu menggambar simbol dengan darah di antara alis mereka. Simbol itu terbakar dan sumpah darah selesai. Ketika pembangkit tenaga listrik tingkat ini menyelesaikan sumpah darah, kesadaran spiritual mereka menyebar dan mengunci setiap murid yang hadir. Sebagai orang berpangkat tinggi, kesetiaan mereka sama sekali bukan masalah, jika tidak, mereka pasti sudah lama terpikat oleh klan Naga hitam. Tetapi kelompok murid muda ini tidak dapat menjaminnya. Untuk menjaga rahasia ini demi keamanan mutlak, sumpah darah para murid harus diselesaikan di bawah pengawasan mereka, dan mereka tidak berani gegabuh. Melihat adegan ini, Long Chen sedikit mengangguk, berhati-hati agar tidak membuat kesalahan besar. Meskipun Kaisar Naga kekacauan tidak mengatakan apa-apa, Long Chen merasa bahwa semakin sedikit orang yang mengetahui rahasia ini, semakin baik. Di antara klan Naga, Kaisar Naga kekacauan mewakili kepercayaan tertinggi. Di masa lalu, kepercayaan diri mereka terguncang karena mengira Kaisar Naga kekacauan telah jatuh. Sekarang mereka tahu bahwa Kaisar Naga kekacauan masih hidup, mereka sama sekali tidak berani tidak menghormatinya. Tidak berani menentang keinginannya. Ketika semua orang selesai membuat sumpah darah, dan para leluhur klan Naga memandang Long Chen lagi, mereka tidak lagi memiliki kewaspadaan dan kecurigaan sebelumnya. Long Chen bisa menyalakan lebih dari 80 persen rune bola totem saja. Ini menunjukkan hubungannya dengan Chaos Dragon Emperor. Pada saat yang sama, mereka tidak lagi berani memiliki ketidakpuasan terhadap Long Chen karena statusnya sebagai umat manusia. Pada saat yang sama, mereka mengundang Long Chen untuk memasuki sarang 10 ribu naga dari klan Naga Putih untuk membahas hal-hal penting. Melihat masalah di sini berakhir, legion darah naga langsung kembali ke kereta emas. Sarang Wan Long Setelah memasuki sarang Wan Long, Long Chen diundang untuk duduk, dan Long Chen tidak sopan, jadi dia hanya duduk di atasnya. Untuk sementara, semua kaisar dan pusat kekuatan berdiri dengan hormat. Long Chen tidak berbicara, dan untuk beberapa saat, adegan itu sangat canggung. Kaisar manusia dan pembangkit tenaga listrik ini semuanya adalah kepala klan, dan mereka biasanya sombong, tetapi sekarang menghadapi Long Chen, mereka gemetar, dan mereka tidak berani bernapas. Semua patriark menatapku dan aku melihatmu, tetapi mereka tidak berani mengirimkan suara, mereka hanya bisa saling mengedipkan mata. Pada akhirnya, patriark klan Bailong tidak punya pilihan selain berdiri dan berkata, Din Long Chen, saya tidak tahu bagaimana Tuan Kaisar Naga. Bagaimana kabarnya sekarang? Ketika kalimat ini ditanyakan, semua orang yang hadir menjadi gugup. Mereka memandang Long Chen bersama, dan pada saat itu, jantung mereka lupa berdetak. Ini dalam situasi yang buruk, terjebak. Kata panjang. Kata Long Chen. Apa? Ketika mendengar berita ini, pusat kekuatan Kaisar manusia ini terkejut dan marah, Kaisar Naga yang agung tiba-tiba terjebak. Mengenai Kaisar Naga kekacauan, Long Chen tidak ingin berbicara terlalu banyak, dia hanya perlu memberitahu semua orang di klan Naga bahwa situasi Kaisar Naga sangat buruk. Bisakah kamu lebih spesifik? Kaisar Klan Naga merah mau tidak mau bertanya. Apa gunanya menjadi lebih spesifik? Apakah Anda mengharapkan Anda untuk menyelamatkan Kaisar Naga? Lihat bagaimana bisnis Long Yu Anda sekarang. Anda bahkan tidak bisa berurusan dengan seorang pengkhianat, dan Anda masih memiliki wajah untuk mengajukan begitu banyak pertanyaan. Wajah Chen menjadi dingin, dan dia hampir menunjuk ke hidung mereka dan mengutuk. Mendengar kata-kata Long Chen, semua Kaisar manusia dan pusat kekuatan Klan Naga langsung merasa malu, ingin menemukan celah di tanah dan menyelinap masuk. Pengkhianat Klan Naga akhirnya membutuhkan ras manusia Long Chen untuk membersihkannya. Melihat semua Kaisar dan pembangkit tenaga listrik diam, Long Chen berkata dengan ekspresi muram, yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Klan Naga tidak bisa lagi tenggelam dalam kejayaan masa lalu, dan era berbohong atas jasa para leluhur. Sudah lewat. Papan nama Klan Naga tidak lagi bisa menakuti orang. Tahukah Anda berapa banyak Klan Monster yang berkembang pesat, berpikir bahwa sudah waktunya untuk merombak kartu, melampaui Klan Naga, menggantikan Klan Naga, dan mendominasi dunia iblis. Anda tinggal di sudut, yelang sombong, tidak mampu menahan erosi lembah Pilbrahma, dan tidak mampu menangani konflik dari dalam alam Naga. Melihat situasimu, Kaisar Naga bahkan tidak memiliki keinginan bagiku untuk memberimu pesan. Apa kamu tahu kenapa? Karena orang tua merasa malu karenanya, keturunannya sebenarnya adalah sekelompok orang tidak berguna seperti Anda. Apakah Klan Naga saat ini masih Klan Naga lama? Klan Naga hari ini telah menjadi ikan dan daging. Semua orang ingin berbagi makanan, tetapi Anda tidak mengetahuinya. Untuk memperjuangkan bos domain naga, Anda bersenang-senang. Ketika saya datang, Anda melihat orang dengan lubang hidung Anda, membuat saya tampak sangat bangga. Tidak apa-apa jika Anda memiliki modal untuk bangga, kuncinya apakah Anda memilikinya. Petik 2 Awalnya, Long Chen tidak ingin memarahi orang, tetapi semakin dia berbicara, semakin marah dia. Meskipun dia bukan anggota Klan Naga, dia memiliki darah Klan Naga yang mengalir di tubuhnya. Akan. Jadi, melihat sekelompok orang ini, Long Chen dipenuhi amarah. Klan Naga, yaitu Klan Suci di hati Long Chen, Klan Dewa yang memandang rendah sembilan langit dan segudang dunia. Di dunia fana, itulah keberadaan tertinggi dalam mitologi. Long Chen diselamatkan oleh Kaisar Naga kekacauan beberapa kali, dan dia telah menganggap Klan Naga sebagai klannya sendiri, tetapi situasi Klan Naga saat ini telah sangat mengecewakannya. Setelah dimarahi oleh Long Chen, air liurnya disemprotkan ke wajah, tetapi kelompok pembangkit tenaga Kaisar manusia ini tidak berani mengatakan sepatah katapun. Di satu sisi, itu karena Long Chen telah bertemu dengan Kaisar Naga. Mewakili kehendak Kaisar Naga. Di sisi lain, apa yang dikatakan Long Chen membuat mereka tidak dapat membantah. memikirkan konflik internal selama bertahun-tahun, mereka semua malu dan pantas dimarahi. Melihat semua orang diam, Long Chen menarik nafas dalam-dalam, mencoba menekan amarah di hatinya, dan sedikit menenangkan suaranya. Saya melihat bahwa tidak banyak pembangkit tenaga listrik generasi baru di Long Yu, dan bahkan ada lebih sedikit dan menyedihkan di tingkat destiny. Sebaliknya, Klan Bai Long mendominasi. Apa yang sedang terjadi? Din Long Chen, murid-murid kita mendengar bahwa ada nenek moyang kita di kedalaman hutan belantara. Mereka sama sekali tidak mematuhi perintah. Mereka semua melarikan diri. Kaisar Klan Naga merah memiliki ekspresi kemarahan dan ketidakberdayaan di wajahnya. Bab 5246, Dahuang, aku datang. Semua pergi. Long Chen terkejut sesaat, lalu menganggup dan berkata, tidak buruk. Murid-murid Klan Naga memiliki tulang punggung dan keberanian lebih dari yang aku bayangkan. Begitu Long Chen mengatakan ini, pembangkit tenaga Raja Klan Naga yang hadir memerah karena malu, dan pada saat yang sama kagum dengan kebijaksanaan Long Chen. Long Chen pada dasarnya bisa menebak situasi Long Yu setelah hanya mendengarkan satu kalimat. Ternyata ketika Bai Ying Xuan membawa Klan Bai Long kembali ke Long Yu, dia merilis gambar batu giyok Long Chen untuk dilihat semua orang. Ketika mereka mengetahui bahwa leluhur Klan Naga berada di kedalaman kehancuran besar, mereka segera bersiap untuk pergi ke kedalaman kehancuran besar untuk menemukan leluhur. Namun, tindakan mereka diblokir oleh pejabat senior Klan Naga. Alasannya adalah hal-hal yang disebutkan sebelumnya tidak lebih dari keandalan berita, apakah itu jebakan, apakah Long Chen dan lembah Pilbrahma memiliki motif tersembunyi, del. Saat itu, pembangkit tenaga listrik teratas generasi muda langsung geram. Mereka sudah muak dengan gesekan internal dari Klan Naga teratas dan intrik yang tak ada habisnya. Meskipun mereka tahu bahwa kedalaman hutan belantara sangat berbahaya dan ada kemungkinan bahwa mereka tidak akan pernah kembali, mereka lebih memilih mati di hutan belantara daripada menyanyiakan masa muda mereka dalam perselisihan internal yang membosankan. Saat itu, ratusan ribu murid Long Yu hampir memberontak. Menghadapi penghalang tingkat tinggi, mereka langsung memasang postur bertarung dan berkata langsung, biarkan aku pergi, atau bunuh aku di tempat. Pada akhirnya, Klan Naga Senior harus menyerah dan membiarkan mereka pergi. Sebenarnya, Bai Ying Sui juga ingin pergi bersama mereka, tetapi dia selalu ingat janji Long Chen bahwa dia akan menunggu kedatangan Long Chen. Pada saat itu, mereka adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik teratas di generasi muda Klan Naga. Oleh karena itu, Long Chen pada dasarnya tidak melihat banyak murid generasi muda berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya. Terus terang, generasi murid yang lebih muda telah kecewa dengan atasan. Mereka lebih baik mati daripada meninggalkan lingkungan ini, jika tidak, mereka tidak akan menemukan arti keberadaan mereka. Dalam kata-kata Long Chen, para murid muda dari Klan Naga jauh lebih kuat daripada orang-orang tua ini. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk meninggalkan zona nyaman mereka, yang membutuhkan lebih dari sekedar keberanian. Menghadapi ejekan Long Chen, pusat kekuatan manusia berdaulat ini masih diam, bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena mereka tidak bisa. Lagi pula, melihat kembali ke masa lalu, mereka terlalu bodoh. Jika kita bisa bersatu sebagai satu kesatuan sejak awal, bekerja keras untuk meningkatkan, dan tidak menciptakan konflik internal, Klan Naga saat ini pasti tidak akan seperti sekarang. Presiden Long Chen, apa rencana Anda untuk masa depan, atau instruksi apa yang Anda miliki untuk Long Yu kami? Patriark dari Klan Bai Long bertanya ragu-ragu. Patriark Klan Naga putih penuh dengan kebijaksanaan. Dengan kata-kata ini, dia diam-diam bertanya kepada Kaisar Naga kekacauan apakah dia punya instruksi untuk mereka. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu mengujinya lagi. Tuan Kaisar Naga sangat kecewa dengan kelakuanmu. Dia awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia hanya menghela nafas. Anda bisa mengarang sendiri gambarnya. Kata-kata Long Chen mengguncang tubuh semua orang, dan hati mereka ditusuk seperti pisau. Jelas, mereka terlalu mengecewakan Kaisar Naga. Memikirkan desahan Kaisar Naga, mereka ingin meminta maaf. Kepala Sekolah Long Chen, karena Tuan Kaisar Naga tidak meninggalkan instruksi, dapatkah Anda menunjukkan jalan kepada kami? Selama Anda menunjukkannya, kami akan melakukannya. Bahkan jika kami melewati api dan air, kami tidak akan ragu. Patriark Klan Naga berdiri dan mengertakkan gigi. Bahkan jika Anda memerintahkan kami untuk menyerang Brahma Eitrilems, kami akan segera pergi tanpa cemberut. Patriark Klan Naga hitam mengikutinya. Kami adalah orang berdosa dari Klan Naga, tolong beri kami kesempatan untuk menebus dosa-dosa kami. Bahkan jika kami mati, mari kita lakukan sesuatu untuk Klan Naga sebelum kami mati. Jika tidak, bagaimana kami bisa bertemu dengan Klan Naga? Nenek Moyang yang hebat. Untuk sementara, Kaisar manusia yang kuat ini tampak sedih, dan desahan Kaisar Naga benar-benar membuat mereka bertobat. Mereka berharap bisa melakukan sesuatu untuk Long Yu seumur hidup mereka, dan mereka tidak bisa terus seperti ini. Melihat ini, hati Long Chen melunak. Kelompok Kaisar dan pembangkit tenaga manusia ini sebenarnya adalah pria pemberani. Long Chen menghela nafas dan berkata, Tidak buruk, kalian hanya bodoh, tidak buruk. Begitu Long Chen mengatakan ini, semua orang tidak bisa menahan senyum pahit, kata-katamu sepertinya bukan pujian. Saya bisa menerima kebodohan seseorang, tapi saya tidak bisa menerima keburukan seseorang. Jika Anda dapat memiliki kesadaran ini, saya pikir Anda masih bisa bergaul. Kata Long Chen. Kata-kata Long Chen membuat semua orang tercengang, tetapi juga membuat mereka merasa lebih nyaman. Mereka jelas merasa bahwa Long Chen kurang cuek dan lebih ramah. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti identitas Long Chen. Dia dapat berkomunikasi dengan Tuan Kaisar Naga, yang berarti bahwa dia adalah murid langsung dari Tuan Kaisar Naga. Sudah berapa lama muridmu pergi? Long Chen bertanya. Sudah lima hari, Patriar Klan Naga Merah berkata dengan malu di wajahnya. Memikirkannya sekarang, ketika saya hampir bertemu dengan murid-murid saya dalam pertempuran, saya merasa malu. Mereka bahkan berpikir, pada saat itu, apakah mereka dirasuki setan, bagaimana mereka bisa melakukan tindakan bodoh seperti itu? Tidak apa-apa, kamu berkemas dan mengejar mereka bersama, kata Long Chen. Apa maksudmu? Semua orang terkejut. Long Yu tidak perlu ada lagi. Dulu, altar adalah harapan masa depan Long Yu, tapi sekarang, altar adalah harapan masa depan Long Yu. Melindungi mereka dengan baik berarti melindungi masa depan Long Yu. Pada saat ini, apakah saya perlu mengingatkan Anda tentang sesuatu? Long Chen bertanya balik. Ya ya ya. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa altar telah dihapuskan, dan mereka tidak perlu terus menjaga alam naga. Tugas terbesar mereka adalah merawat pertumbuhan para murid ini, dan mereka telah menebusnya. Setelah memahami arti Long Chen, para patriark dari semua klan segera memanggil semua orang kuat dan mulai mengemasi barang-barang mereka. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan meninggalkan Long Yu, seluruh Long Yu gempar. Mereka telah tinggal di sini selama beberapa generasi, dan tiba-tiba membiarkan mereka pergi, dan hati mereka penuh dengan kengganan. Namun meski enggan menyerah, patriark harus mengikuti perintah tersebut. Untungnya, ada cukup banyak sarang Wan Long di Long Yu dan cukup besar gelombang cukup lengkap bagi mereka untuk menyelesaikan perpindahan. Setelah membolak-balikkan sepanjang hari, mereka akhirnya dibersihkan. Semua klan naga yang kuat berdiri di sarang 10 ribu naga, melihat lingkungan yang akrab, berpikir bahwa mereka akan pergi dan mungkin tidak akan pernah kembali, banyak dari mereka menangis. Bahkan para patriark yang kuat pun merasa tidak nyaman melihat pemandangan ini. Long Chen berdiri di antara kerumunan dan berkata dengan ringan. Pikirkan tentang para pejuang yang dengan tegas bergegas ke hutan belantara untuk impian mereka dan untuk masa depan ras naga, mengetahui bahwa hanya ada sedikit harapan untuk bertahan hidup. Bagaimana perasaan mereka saat itu? Begitu kata-kata Long Chen keluar, hati pembangkit tenaga naga terkejut, dan mereka mengikuti perintah Long Chen. Ledakan Badak emas menarik kereta emas dan perlahan berbaris menuju kedalaman hutan belantara. Sarang naga yang tak terhitung jumlahnya mengikuti di belakang kereta, dan klan naga memulai migrasi besar-besaran. Long Chen ada di kereta, melihat ke depan, darahnya mulai memanas. Dahuang, aku datang. Bab 5247, pilihan venue. Ledakan Badak emas menarik kereta emas ke depan perlahan, dan sarang Wanlong yang tak terhitung jumlahnya mengikuti kereta emas, perlahan bergerak maju. Long Chen tidak membiarkan Badak emas melaju kencang. Long Chen memberi cukup waktu bagi para ahli di Long Yu untuk mengucapkan selamat tinggal pada tanah air mereka. Perpisahan memang menyedihkan, tapi harus dialami. Di sini, domain naga tidak memiliki masa depan, dan mereka harus bergerak maju dengan berani, jika tidak, seluruh klan naga akan kehilangan masa depannya. Mereka pergi lebih dulu. Long Chen mengetahui dari Bai Ying Sui bahwa setelah Feng Yu dan Hu Xiaoyu datang ke Long Yu, mereka langsung pergi setelah beristirahat selama beberapa hari. Long Chen terkejut dengan ini. Dia pikir mereka akan tinggal di sini dan menunggunya, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka meninggalkan Long Yu lebih awal dari kesombongan klan naga. Bai Ying Sui memandang Long Chen dengan sedikit kesedihan di matanya yang indah, dan berkata, Feng Yu berkata, kamu bisa menariknya sekali atau dua kali, tetapi kamu tidak bisa menariknya selamanya. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Garis Miring Dia berkata bahwa dia ingin menjadi orang yang kuat sepertimu. Anda bisa mempertaruhkan hidup Anda untuk menjadi lebih kuat, dan dia juga sama. Dia berkata bahwa pergi ke hutan belantara lebih berbahaya daripada kebaikan. Dia lebih suka memblokir hidupnya dan berjuang untuk jalan menjadi orang yang kuat daripada tidak melakukan apa-apa seumur hidup. Sebuah fondasi untuk hidup. Jika kalah, Anda akan mati, dan Anda akan baik-baik saja, dan tidak ada yang perlu dikeluhkan. Selama Anda berjuang untuk itu dengan segenap kekuatan Anda, Anda tidak akan menyesal. Dia meminta saya untuk meminta maaf kepada Anda, mungkin saya tidak akan pernah membayar Anda kembali, tetapi dia akan mengingat Anda selamanya. Petik 2. Berbicara kemudian, mata indah Bai Ying Sui sudah basah. Ini adalah pengakuan Feng Yu kepada Long Chen, dan itu juga menyentuh bagian terlemah dari hatinya. Dia bisa sepenuhnya memahami suasana hati Feng Yu saat itu, dan juga mengagumi wanita naas ini. Feng Yu berasal dari latar belakang yang sederhana, belum lagi dia, seluruh klan Rong Shu tidak dikenali oleh dunia ini. Feng Yu adalah wanita yang kuat, dia tidak ingin dilindungi selama sisa hidupnya, jika dia bisa dilindungi, bagaimana dengan klannya? Anda tidak dapat mengikat nasib klan Rong Shu di tangan Long Chen. Ini terlalu tidak adil bagi Long Chen. Long Chen tidak memiliki kewajiban untuk menanggung nasib klan Rong Shu, dan dia tidak ingin dirinya menjadi beban Long Chen. Jadi, dia harus pergi, dia harus keluar semua, untuk dirinya sendiri dan untuk klan Rong Shu, dia tidak punya jalan keluar. Mendengar kata-kata Bai Ying Sui, Long Chen tidak berbicara lama, tapi akhirnya dia menghela nafas panjang. Seberapa mudah mengubah nasib seseorang terhadap langit. Sekalipun dia sekuat dia, dia masih berjuang di garis takdir, dan akan digulingkan kapan saja. Long Chen sangat memahami suasana hati Feng Yu ketika dia pergi, dan juga mengetahui ketidakberdayaan di hatinya. Long Chen merasa kasihan dengan kecantikan yang terlalu besar ini, tetapi Long Chen tidak bisa membantunya sama sekali karena dia sibuk dengan dirinya sendiri. Kita hanya bisa mendoakan keberuntungannya di sini. Long Chen menghela nafas. Aku bisa memahaminya dengan sangat baik. Nyatanya, suasana hatiku sangat mirip dengannya. Bai Ying Sui memandang Long Chen, menggigit bibir ceri dengan ringan, dan berkata dengan lembut. Tapi untungnya, kamu memiliki hubungan yang begitu dalam dengan klan naga, takdir telah mengikat kita bersama. Jika tidak, aku akan meninggalkanmu seperti dia. Jika tidak, aku akan semakin bergantung padamu. Itu akan cukup kuat untuk membuatku takut. Titik petik 2 Meskipun Bai Ying Sui hanya bertemu Long Chen dua kali, tetapi untuk beberapa alasan, Long Chen memiliki persona yang tak tertahankan yang membuat orang dekat dengannya, mengandalkannya, dan mempercayainya dengan sepenuh hati. Feng Yu tidak ingin menyakiti Long Chen, dia memilih untuk menghadapi ujian kematian sendirian, jika dia berpindah tempat, Bai Ying Sui tidak tahu apakah dia memiliki keberanian. Jadi, ketika Feng Yu pergi, Bai Ying Sui memberinya Tianlong Baoyu yang paling berharga, yang merupakan tanda warisan dari klan Bai Long, dan itu diberikan kepadanya oleh Sang Patriark sendiri ketika dia kembali ke Long Yu kali ini. Batu Giok berharga ini mengandung energi berharga naga langit, yang merupakan artefak pelindung tubuh terkuat dari klan Bai Long. Bai Ying Sui diam-diam memberikannya kepada Feng Yu, dan bahkan Patriark dari klan Bai Long tidak mengetahuinya. Tapi dia memberitahu Long Chen, karena dia tidak ingin Long Chen terlalu mengkhawatirkan Feng Yu. Mendengar bahwa Bai Ying Sui memberikan harta yang begitu besar kepada Feng Yu, Long Chen mau tidak mau tergerak, Bai Ying Sui benar-benar terlalu baik. Ketika kereta emas meninggalkan wilayah Long Yu dengan sarang Wan Long, Long Chen memerintahkan badak emas untuk bergerak maju dengan cepat. Petir emas melesat menuju hutan belantara. Saat kereta emas melaju kencang, semua 10 ribu sarang naga juga melaju kencang, dan seluruh tim berbaris maju dengan sekuat tenaga. Setelah badak emas berlari selama setengah hari, suasana di depan tiba-tiba berubah. Semburan energi dengan semangat prasejarah kuno mengalir ke wajahnya, dan Long Chen tiba-tiba merasa segar kembali. Pada saat yang sama, semua orang di kereta emas merasakan sesuatu yang aneh. Terutama Yuezifeng, yang sedang bermeditasi dengan menyilangkan kaki dan menutup matanya, ketika dia tiba-tiba membuka matanya, matanya seperti kilat. Ini hukumnya. Persepsi Jianxiu adalah yang paling akut. Dia langsung merasakan perubahan aura dan hukum langit dan bumi. Baru saja, mereka sepertinya telah melewati penghalang. Aura di sini telah mengalami perubahan kualitatif, dan hukum langit juga telah berubah. Berbeda. Saat mereka masuk ke sini, darah naga di tubuh prajurit darah naga mulai melonjak tak terkendali dan menjadi sangat aktif. Tidak heran jika kekuatan super tersembunyi di kedalaman hutan belantara. Tampaknya hanya aura dan hukum surga yang menakutkan yang dapat mendukung keberadaan yang begitu kuat. Long Chen merasa luar biasa. Baru saja memasuki tepi hutan belantara, Long Chen sudah merasakan bahwa darah spiritual, akar spiritual, dan tulang spiritualnya sepertinya telah menerima semacam panggilan aneh dan mulai bangun perlahan. Kecepatan sirkulasi darah ungu, darah naga, dan darah tertinggi yang berwarna-warni juga mulai meningkat secara bertahap, dan otot, tulang, dan meridian tampak berubah yang mengejutkan. Ini adalah tepi dari kehancuran besar, jadi pemandangan seperti apa yang akan terjadi di kedalaman kehancuran besar. Pada saat yang sama, Long Chen juga mengerti mengapa Brahma memulihkan diri di kedalaman hutan belantara. Memasuki hutan belantara besar berarti kamu akan memasuki pemandangan Brahma, jadi kamu harus berhati-hati. Kian Kunding mengingatkan. Hati-hati, aku di sini, retas mereka sampai mati, Long Chen, bunuh aku, biarkan aku membuka kunci bentuk kedua secepat mungkin, ketika saatnya tiba, mari bergabung, lintas dunia, mereka yang mengikutiku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan binasa, Brahma, Ham, kamu hanya layak mengeluh di kaki kami. Long Gu Siue berkata dengan acuh tak acuh. Mengaum. Pada saat ini gelombang terdengar suara gemuruh, dan telinga semua orang meraum. Ledakan. Dengan keras, tanah meledak, dan biawak memancarkan api di sekujur tubuhnya, menghalangi jalan semua orang. Kadal monitor memandangi badak emas, dan api berkobar di sekujur tubuhnya, mendistorsi ruang terus-menerus. Kadal bertanduk api, bukankah ini monster level rendah? Bagaimana itu bisa tumbuh begitu besar? Guoran dan yang lainnya tercengang saat melihat flaming hon lisat. Kekuatan tertinggi kadal bertanduk api biasanya hanya di alam raja abadi, tetapi kadal bertanduk api ini ternyata berada di tingkat suci surgawi dengan dua pembuluh darah yang langsung mengejutkan semua orang. Tidak, mengapa kadal bertanduk api ini kehilangan satu kaki? Tiba-tiba, Xia Chen memperhatikan bahwa salah satu punggung kadal bertanduk api telah menghilang, dan ada bekas luka berwarna-warni di lukanya. Ini. Ketika dia melihat bekas luka itu, bola mata Long Chen akan menonjol. Bab 5248, kadal bertanduk flaming yang disakiti. Kadal bertanduk api memiliki api yang mengalir di sekujur tubuhnya, taji tulang di punggungnya terbuka, dan napas mengamuk dilepaskan. Ia mengambil posisi bertarung dan meraung ke arah badak emas. Jelas, yang paling ditakuti di sini adalah badak emas, dan ketika Long Chen melihat kaki belakangnya yang hilang, dia membuka mulutnya lebar-lebar. Kaki belakang Flaming Hon Liza telah menghilang, dan lukanya masih mengeluarkan darah. Ada bekas luka lama di sana, dan sepertinya itu runtuh karena kekuatan yang berlebihan. Ada sinar ilahi tujuh warna yang tersisa di lukanya, dan Long Chen langsung merasakan bahwa itu adalah luka yang ditinggalkan oleh kekuatan darah tertinggi tujuh warna. Ayah. Jantung Long Chen berdetak kencang. Meskipun auranya hilang, Long Chen masih bisa melihat sekilas bahwa itu adalah aura ayahnya. Tanpa diduga, ayahnya juga memasuki hutan belantara besar dari sini, dan dia juga bertemu dengan kadal bertanduk api tingkat suci berurat ganda ini, dan memotong salah satu punggungnya. Ayah, ini terlalu kuat. Long Chen tampak kaget. Long Chen pergi dari dunia fana ke dunia abadi, dan bertemu dengan pria kuat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi satu-satunya orang yang dapat berdiri bahu-membahu dengan kaisar besar adalah Long Zhantian. Ketika Long Zhantian bertemu Long Chen di depan jalur sembilan surga, kekuatan yang dia tunjukkan pada saat itu hanya mampu melukai petapa surgawi dengan parah. Menghitung waktu, dia hanya butuh sekitar satu bulan untuk pergi dan datang ke sini. Tidak mungkin kekuatannya meningkat begitu banyak sekaligus. Artinya, Long Zhantian sudah memiliki kekuatan itu, tetapi dia tidak pernah muncul begitu saja. Ayah, kahlian unikmu berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau terlalu kuat. Long Chen melihat luka yang masih meneteskan darah. Untuk ayah ini, Long Chen hanya memiliki kekaguman dan pemujaan yang tak ada habisnya. Orang tua itu telah bertahan selama bertahun-tahun, membumbung tinggi ke langit, seolah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menutupi kecemerlangannya. Memikirkan kembali ketika lelaki tua itu menyembunyikan kekuatannya dan pergi ke keluarga panjang, jika keluarga panjang benar-benar berani melawan, lelaki tua itu bisa menggulingkan seluruh keluarga panjang dengan satu tangan. Ho 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 ho. Karena dikelilingi oleh sarang 10 ribu naga-klan naga, kadal bertanduk api menjadi tidak sabar dan terus meraung, seolah-olah akan menyerang kapan saja. Bos, apakah Anda ingin menurunkannya? Guoran dan yang lainnya menjadi tidak sabar. Bagian belakang sarang Wanlong sedang menekan, dan legiun darah naga akan bergerak. Kata Long Chen. Ada begitu banyak sarang naga 10 ribu yang dikirim oleh klan naga, belum lagi kadal bertanduk api ini telah terluka. Bahkan di masa jayanya, jika begitu banyak sarang naga 10 ribu menyerang bersama, ia akan terbunuh dalam sekejap. Membunuh. Prajurit darah naga sedang menunggu perintah Long Chen, dan dengan persetujuan Long Chen, Gu yang adalah orang pertama yang bergegas keluar dengan tombak panjang di tangannya, seperti sambaran petir, dia melemparkan dirinya ke depan kadal bertanduk api. Ledakan. Kadal bertanduk menyala mengabaikan guyang, tetapi menggunakan tanduk menyala di kepalanya untuk memblokir guyang. Di matanya, satu-satunya yang bisa mengancam nyawanya adalah badak emas. Ledakan. Dengan ledakan keras, kadal bertanduk api jelas tidak menyangka bahwa guyang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, dan tombak berpola hitam yang menempel di tangan guyang adalah senjata ajaib yang baru saja diciptakan Gu Oran untuknya. Karena guyang tidak memiliki senjata di tangannya, embryo kasar ini hanya dapat digunakan oleh guyang. Meskipun itu adalah embryo yang kasar, tetapi karena emas murni ditombak jahat neraka, beratnya sangat mencengangkan, dan kekerasannya bahkan lebih menakutkan. Kadal bertanduk menyala itu lengah, dan guyang menembaknya ditanduk. Kekuatan besar langsung membalikkan tubuhnya yang mengjulang tinggi, dan bumi terguncang berkeping-keping. Ketika guyang menyerang dengan keras, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar klan naga itu terkejut. Meskipun mereka telah melihat guyang bergerak sebelumnya, mereka tidak begitu kuat. Apakah dia sengaja menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Sebenarnya, guyang tidak menyembunyikan kekuatannya, tetapi ketika dia bertarung di Longyu, dia tidak memiliki senjata di tangannya, dan orang yang kuat seperti dia, jika dia tidak memiliki senjata di tangannya, dia tidak dapat melakukannya. Tidak menggunakan kekuatannya sama sekali. Menghadapi monster tingkat kaisar berurat ganda sekarang, dan dengan Longchen secara pribadi memimpin pertempuran, dia secara alami bergerak tanpa syarat dan pecah dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan pukulan ini mengejutkan semua orang, tetapi guyang juga sangat terkejut sehingga mulut harimaunya terbuka, darahnya melonjak, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Boom-boom-boom. Bai Shishi, Bai Xiaole, Li Qi, Song Mingyuan, Guo Ran dan yang lainnya bergerak satu demi satu. Ini adalah monster tingkat kaisar berurat ganda, dan nafasnya akan membuat orang takut secara naluriah. Sebagai orang yang kuat, dia harus menghadapi ketakutan semacam ini, jadi kesempatan seperti ini tidak boleh dilewatkan, dan para prajurit darah naga juga mengikuti orang banyak. Namun, Yue Zifeng dan Xia Chen tidak bergerak. Yue Zifeng tidak membutuhkan pengalaman seperti ini, dan Xia Chen tidak memiliki banyak stok jimat, jadi dia perlu menggunakannya dengan hemat. Mengaum. Flaming Hon Liza terpaksa mundur lagi dan lagi, tanpa kekuatan untuk melawan, tiba-tiba mengeluarkan rawungan yang menakutkan, membuka mulutnya, dan bola api muncul dari mulutnya. Ketika melihat bola api, panjang Chen terkejut, ini adalah kekuatan supernatural kelahirannya, jika dilepaskan, semua orang akan berada dalam bahaya. Namun, tepat ketika Long Chen hendak bergerak, tiba-tiba ruang bergetar, alam semesta terbalik, dan seluruh dunia terdistorsi dalam skala besar. Hasilnya tiba-tiba mengarah ke tanah. Ledakan. Dengan keras, serangan kadal bertanduk api benar-benar menyembur ke tanah, tanah ditembus, dan digulingkan oleh kekuatan serangan balasannya sendiri. Melihat adegan yang mengejutkan dan lucu ini, Long Chen tercengang, dan ada operasi seperti itu. Xiaolei, bagus sekali. Teriak Guoran. Apa gunanya memujinya? Tanpa saya, dia tidak akan bisa menggunakan trik ini sama sekali. Setelah Guorandang selesai berbicara, rubah kecil yang berdiri di bahu bay Xiaolei berteriak tidak puas. Tentu saja, Xiaojiu, kamu melakukan pekerjaan yang lebih baik. Guoran tertawa, Xiaolei awalnya masih anak-anak, tapi Xiaojiu bahkan masih anak-anak. Ledakan. Guyang dan yang lainnya dengan panik menyerang kadal bertanduk api, tetapi mereka berusaha menghindari titik vital dalam serangan mereka. Mereka tidak mau membiarkan pasangan yang begitu berharga mati begitu saja. Flaminghon Lizard meraung liar dan menyerang mati-matian, tapi masih tidak bisa lepas dari kendali kerumunan, dan ditekan dan dipukuli sepanjang waktu. Satu jam kemudian gelombang kadal bertanduk api ini meraung lagi dan lagi, terengah-engah, napasnya mulai turun dengan cepat, luka di kaki yang patah runtuh di area yang luas, dan kekuatan bertarungnya menjadi semakin kuat seperti yang lama. Cedera kambuh lebih lemah. Setelah satu jam lagi, legion darah naga secara bertahap mundur dari pertempuran, dan mulai membiarkan Bai Ying Sui dan arogansi naga lainnya mengambil alih pertempuran. Binatang, grip. Pada awalnya, mereka begitu kewalahan oleh paksaan dari kaisar berurat ganda sehingga beberapa dari mereka bahkan tidak berani bergerak, tetapi dengan bimbingan para prajurit darah naga, mereka secara bertahap terbiasa. Setengah hari kemudian, kadal bertanduk api yang menakutkan ini roboh ke tanah tanpa kekuatan apapun karena disiksa. Pada saat ini, Long Chen mengeluarkan tulang naga Xie Yue dan menusuk kepalanya dengan satu pukulan. Pencarian jiwa Long Chen membentuk segel dengan satu tangan, dan kekuatan jiwanya meledak. Bab 5249 banding 0 tembakan tanggal 1 Juni. Berdengung Kekuatan jiwa Long Chen meletus, menghancurkan fragment jiwa kadal bertanduk api dengan satu pukulan, dan menjelajahi ingatannya, tetapi, seperti yang diharapkan Long Chen. Kadal bertanduk api ini seharusnya berada di alam Raja Abadi pada awalnya, tetapi ia bermutasi secara kebetulan dan maju ke alam ini, tetapi kecerdasannya masih sangat rendah, dan ingatannya kacau. Long Chen hanya melihat jiwanya beberapa fragment ingatan terdalam. Salah satu pecahannya adalah ia memakan buah yang aneh. Menurut perhitungan Long Chen, ini harus menjadi alasan mutasinya. Adapun fragment lainnya, saya melihat pedang panjang berwarna-warni melintasi kehampaan, dan kemudian salah satu kakinya terbang keluar, dan api dari seluruh tubuhnya naik, dan terbang di udara. Dari gambar itu, samar-samar Long Chen melihat sosok ayahnya. Diperkirakan kadal bertanduk api menggunakan kekuatan gaib kelahirannya untuk melarikan diri segera setelah terluka, sehingga tidak mati di tangan Long Santian. Dalam pertempuran sengit ini, itu tidak menggunakan kekuatan sihir pelarian. Long Chen menduga itu karena setelah kehilangan satu kaki, sumber aslinya rusak parah dan tidak dapat digunakan, sehingga mati di tangan semua orang. Meskipun sosok itu kabur, Long Chen yakin bahwa orang itu adalah ayahnya. Mengetahui bahwa ayahnya sangat kuat, Long Chen benar-benar lega. Long Chen juga melihat beberapa gambar di belakang. Dalam foto-foto itu, Long Chen melihat sekelompok murid naga dikejar dan dibunuh oleh kadal bertanduk api ini. Mungkin karena kejadiannya barusan, gambarannya relatif jelas. Long Chen melihat murid-murid naga ini, dan diperbaiki oleh kekuatan kekaisaran kadal bertanduk api. Murid naga tidak bisa melarikan diri dan berjuang mati-matian. Untungnya, pada saat kritis, cedera lama kadal bertanduk api terulang kembali, dan hukum yang melekat pada kekuatan darah umu Long Santian membuatnya sangat menyakitkan dan berkedut di mana-mana, sehingga para murid klan naga mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ketika Long Chen membagikan foto-foto ini dengan semua orang, wajah klan naga yang kuat berubah drastis. Anak-anak ini hampir musnah. Jelas, pengalaman tempur dan pengalaman bertahan hidup mereka sangat tidak mencukupi. Memasuki hutan belantara dengan semangat, cepat atau lambat sesuatu akan terjadi. Pergi. Long Chen menempatkan tubuh kadal bertanduk api ke dalam ruang yang kacau, dan menurut ingatan kadal bertanduk api, berlari ke arah di mana para murid naga melarikan diri. Klan naga yang kuat juga mengirimkan persepsi garis keturunan mereka, berharap untuk merasakan posisi para murid muda sebelumnya. Namun, di alam liar, persepsi garis keturunan dari klan naga jelas jauh lebih lemah. Mereka bahkan tidak dapat melihat bahwa murid naga telah datang ke sini. Ketika mereka mengetahui bahwa para murid klan naga baru saja memasuki hutan belantara besar, mereka telah bertemu dengan kadal bertanduk flaming di tingkat orang suci dengan dua urat, dan banyak dari mereka terluka parah. Mereka sangat cemas. Ada bahaya yang tak ada habisnya di kedalaman hutan belantara ini, dan murid-murid ini dapat dimusnahkan kapan saja. Memikirkan konsekuensi yang mengerikan, mereka segera merasa merinding. Bos ke samping, maju ke kiri. Long Chen mendorong badak emas ke depan, dan tiba-tiba seorang prajurit darah naga berdiri dan berkata, Apakah kamu merasakan posisi mereka? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saya mewarisi jiwa naga dari keluarga naga tersembunyi, dengan kemampuan wawasan yang kuat, saya tidak dapat melihat posisi mereka, tetapi saya dapat melihat tempat mereka berjalan, dan fluktuasi kehidupan yang tertinggal. Jalan prajurit darah naga. Long Chen sangat gembira ketika mendengar itu, dan memintanya untuk mengarahkan badak emas ke depan. Dalam waktu tiga jam, raungan tiba-tiba datang dari depan. Itu anak-anak dari klanku, patriar klan naga merah berteriak. Ledakan Badak emas bergerak maju dengan kecepatan penuh, dan pada saat yang sama, darahnya yang mengerikan menyembur, dan kekuatan besar para dewa melonjak, menarik kereta emas yang meraung ke arahnya. Ledakan Saat aura badak emas meletus, sebenarnya ada beberapa sosok besar di kejauhan, berlarian seolah ketakutan. Terlihat bahwa mereka adalah beberapa monster besar, dan mereka ditakuti oleh aura badak emas. Monster yang lebih menakutkan telah muncul, Ya Tuhan, apakah ini akan membunuh kita? Raungan yang tidak diinginkan datang dari kejauhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami belum menemukan leluhur kami, dan kami akan mati dalam perjalanan untuk menemukan mereka. Kematian ini terlalu memalukan. Saudara-saudara, jangan takut, kami tidak berniat untuk kembali hidup-hidup, ayo berjuang sampai akhir. Ledakan Ketika badak emas muncul di depan mereka, aura menakutkan membuat mereka gemetar. Keduanya adalah kaisar berurat ganda, tetapi aura badak emas jauh lebih kuat daripada kadal bertanduk api di masa jayanya, jika tidak, beberapa monster itu tidak akan ditakuti oleh auranya. Aura badak emas membuat semua murid naga ini gemetar. Apalagi berkelahi, bahkan memegang senjata mereka dengan kuat menjadi sangat sulit. Pada saat itu, mereka benar-benar putus asa. Namun, ketika mereka melihat kereta emas di belakang badak emas, dan kemudian melihat 10.000 sarang naga yang tak berujung muncul, mata mereka merah karena kegembiraan. Mereka tidak tahu kereta emas, tapi mereka tahu 10.000 sarang naga ini, terutama 10.000 sarang naga itu, dengan aura familiar mereka. Ho ho ho. Ketika para patriark dari berbagai klan keluar dari sarang 10.000 naga, ketika mereka melihat para patriark dari berbagai klan, mata para murid ini langsung memerah. Baru saja, seluruh pasukan mereka hampir musnah. Pada saat ini, mereka menyesalinya. Mereka menyesal tidak mendengarkan para tetua, dan membenci diri sendiri karena terlalu naif dan kekanak-kanakan. Cukup cekap. Saat melihat patriark dari berbagai klan, arogansi yang baru saja mengalami hantaman maut ini bertekuk lutut satu demi satu. Seorang murid dari klan naga merah berkata dengan suara tercekik. Murid itu bodoh dan bodoh, dan telah menyeret saudara-saudaranya. Saya juga meminta patriark untuk menghukumnya. Meskipun pertempuran baru saja dimulai, dan yang mereka hadapi hanyalah garis keturunan monster tingkat raja, tetapi mereka dikepung oleh empat monster sekaligus, dan ribuan murid mati dalam sekejap. Murid klan naga merah ini adalah Long Uyang, master nomor satu generasi muda di seluruh domen naga. Bener, memanggil semua murid untuk berbaris ke padang gurun besar bersamanya. Untuk memasuki hutan belantara besar, dia tidak ragu untuk melawan para tetua dan memaksa mereka untuk mati. Dia bahkan bersumpah bahwa dia akan memimpin semua orang ke hutan belantara besar untuk menemukan leluhur mereka. Namun, begitu dia memasuki Great Wilderness, dia bertemu dengan Flaminghorn Lizard. Dia pikir dia akan mati, tetapi karena cedera lama Flaminghorn Lizard kambuh, dia melarikan diri. Orang-orang panik dan datang ke suatu tempat untuk beristirahat agar para murid yang terluka menyembuhkan luka mereka, tetapi mereka tidak tahu bahwa tempat mereka berada adalah habitat dari empat monster, dan mereka langsung menarik empat monster yang menakutkan itu. Monster, ke atas. Saya harus mengatakan bahwa mereka benar-benar tidak beruntung. Long Uyang pada awalnya penuh percaya diri, tetapi di depan monster yang menakutkan ini, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Patriark, dia menundukkan kepalanya karena malu. Dia berpikir bahwa para Patriark mengkhawatirkan mereka, dan mengejar mereka untuk melindungi mereka gelombang dan melihat penampilan mereka, para Patriark ini merasa lebih malu. Meski sembrono dan naif, mereka memiliki darah dan keberanian serta berani berjuang keras. Para Patriark telah menghabiskan keberanian mereka dalam pertempuran internal. Anak baik, cepat bangun, kami yang kasihan padamu, dan kami minta maaf padamu. Patriark klan Naga Merah mendukung Long Uyang dengan kedua tangan, dengan wajah penuh rasa malu. Pada saat yang sama, para Patriark dari klan lain juga datang satu demi satu, membantu klan mereka sendiri, dan melihat para murid yang mati, hati mereka tertusuk, mereka membenci diri mereka sendiri, mengapa mereka tidak berani pergi bersama mereka. Anak itu setara dengan sekarat di tangan mereka. Tuan Patriark, saya pikir saya akan dihukum berat, tetapi saya tidak berharap para penatua ini menghibur mereka dengan lembut. Untuk sesaat, mereka berdua tergerak dan terkejut. Dragon Blood Legion mendengarkan perintah, empat legion utama, dibagi menjadi empat kelompok, dan membawa kembali mayat keempat monster itu. Sebelum mereka mengerti apa yang sedang terjadi, mereka mendengar suara Long Chen yang tenang dan mendominasi. Bab 5250, tidak ada kebijaksanaan, tidak ada keberanian. Apa? Ketika Long Chen mengeluarkan perintah, arogansi klan naga ini tercengang, dan kemudian mereka melihat empat legion utama legion darah naga menyerang ke empat arah dan meraung pergi. Bai Xi Xi, Bai Xiaole, Bu Oran, dan Xia Chen juga mengikuti. Mereka tahu mereka tidak akan dibutuhkan, tapi senang melihat kegembiraannya. Lagi pula, bagi mereka, monster-monster di hutan belantara besar ini masih sangat penasaran. Long Uyang dan yang lainnya menyaksikan sekelompok orang dengan tingkat kultivasi yang sama saat mereka mengejar dan membunuh empat monster yang menakutkan. Ekspresi di wajah mereka semenarik mungkin. Jika ada perlindungan dari Wan Long Ness, mengejar dan membunuh monster kejam ini masih bisa diterima. Anda tahu, itu adalah keberadaan yang menakutkan yang hampir memusnahkan ratusan ribu elit. Berani mengejar. Sebenarnya, yang tidak mereka ketahui adalah jika bukan karena memberi kesempatan kepada prajurit darah naga untuk berlatih, mereka hanya membutuhkan empat orang untuk menyelesaikan tugas dengan mudah. Wu Yang, ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Din Long Chen, dan penyelamatmu. Tanpa dia, kalian semua akan mati, dan Long Yu benar-benar tamat. Long Uyang memperkenalkan Long Chen. Ketika dia mengetahui bahwa Long Chen yang menyelamatkan mereka, ekspresi Long Uyang berubah menjadi jelek. Dia tidak asing dengan nama Long Chen. Ketika Bai Ying Sui kembali ke Long Yu, nama itu sudah menyebar ke seluruh Long Yu. Pada saat yang sama, Long Yu sangat muak dengan nama Long Chen, karena dengan upaya klan naga hitam dan para pengkhianat itu, rumor bahwa Long Chen ingin mendominasi Long Yu berhasil dibuat. Klan naga bangga, bagaimana mereka bisa menerima ras manusia untuk menguasai alam naga. Sekarang Long Chen datang, semua patriar kerajaan menghormatinya, Long Uyang dan yang lainnya merasa sedih, dan rumor akhirnya menjadi kenyataan yang membuat mereka sangat tidak nyaman. Tapi Long Uyang juga merupakan karakter dengan keluhan dan keluhan yang jelas. Sejak Long Chen menyelamatkan hidupnya, dia perlu berterima kasih padanya. Terima kasih, Din Long Chen, karena telah menyelamatkan hidupmu. Setelah selesai berbicara, Long Uyang berlutut dengan tegas. Saat dia berlutut, para tetua di Long Yu langsung menatapnya dengan kagum. Anda harus tahu bahwa Long Uyang ini sangat keras kepala, jika tidak, dia tidak akan bertarung melawan orang-orang tingkat tinggi sampai mati. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku memiliki beberapa koneksi dengan klan naga, tembakan ini adalah tugasku. Dengan lambayan tangan Long Chen, aura ungu muncul, menyaret tubuhnya, mencegahnya berlutut. Tubuh Long Uyang bergetar hebat, didukung oleh kemegahan ilahi ungu, ekspresinya segera berubah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, aku, Long Uyang, tidak berutang budi. Long Uyang mendengus dingin, penglihatan di belakang punggungnya terbuka lebar, dan tubuhnya tiba-tiba tenggelam. Tindakan itu mengejutkan generasi tua dari pembangkit tenaga klan naga. Awalnya mereka mengira, anak ini benar-benar telah mengubah jenis kelaminnya. Mereka terlalu banyak berpikir. Long Uyang ingin berterima kasih kepada Long Chen atas anugerah penyelamat hidupnya dengan penghormatan ini. Dia pasti tidak akan menyerah pada Long Chen, tapi satu halaman adalah satu halaman. Setelah satu penghormatan, semua orang akan menjadi jelas. Dengan postur ini, dia masih ingin pergi, yang membuat generasi tua dari pembangkit tenaga listrik di Long Yu kaget dan marah, dan patriar klan naga merah bahkan gemetar karena marah. Bantuan Long Chen saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayar jika Anda mau. Menghadapi Long Uyang yang keras kepala, Long Chen juga mendengus dingin. Ledakan. Long Uyang tiba-tiba berlutut, dan dengan suara teredam, tanah meledak, tetapi lututnya hanya sedikit tertekuk, dan dia merasakan kekuatan yang tak terbendung datang. Shen Hui memantul dan terbang keluar. Uyang. Patriar klan naga merah berteriak dengan marah, dan ingin memukuli bocah keras kepala ini, tetapi dihentikan oleh Long Chen. Dia memandang Long Uyang dan berkata, Saya menyatakan dua poin. Pertama, saya tidak memiliki keinginan untuk memerintah Long Yu, dan saya tidak memiliki kemungkinan untuk menerima Anda sebagai bawahan saya, karena kekuatan Anda terlalu buruk, dan Anda tidak pantas bersama saya. Setiap prajurit dapat dengan mudah menyiksamu dengan satu tangan terikat. Kamu, Long Uyang dan yang lainnya, sangat marah. Long Chen tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, dan mengulurkan jari keduanya. Kedua, sebagai pemimpin generasi muda, hanya dengan ledakan antusiasme, dia membawa sekelompok orang yang mempercayaimu ke dalam bahaya. Dianggap tidak bijaksana. Dibawa ke dalam situasi berbahaya dan tidak mampu membalikkan keadaan dianggap tidak berani. Demi wajah sendiri, meninggalkan klan naga dianggap tidak manusiawi. Untuk menjadi manusia, Anda harus mulai dari awal dan akhiri dengan akhir, menyerah di tengah jalan, dan mengabaikan kepercayaan orang lain kepada Anda, yang dianggap tidak benar. Petik 2. Aku. Wu yang kaget dan marah, tetapi dia tidak bisa membantahnya, karena dia benar-benar mengambil keputusan sekarang, setelah membungkuh, dia akan pergi sendiri. Panglima. Tidak bijaksana, tidak berani, tidak baik, dan tidak benar, tetapi ada begitu banyak orang yang bersedia mengikuti Anda, dan bahkan memberikan hidup mereka untuk pilihan Anda, pergi begitu saja. Menjadi pengecut seumur hidup, Anda sampah. Jika Anda ingin keluar, keluar, saya tidak perlu terima kasih, saya hanya ingin tahu, mulai sekarang, Anda menyandang nama pengecut, bagaimana Anda bisa bertahan. Long Chen berkata dengan dingin. Kamu, aku. Long Wu yang memandang Long Chen, dan pada mayat yang baru saja diatur di kejauhan, dia memiliki perasaan campur aduk sesaat, dan tiba-tiba menangis. Terus terang, tidak peduli seberapa kuat dia, ruang lingkup hidupnya sangat besar, dan hal-hal yang berhubungan dengannya hanya sedikit. Kekuatannya tidak diragukan lagi, tetapi pengalaman tempur dan ketangguhannya berantakan, terutama kepanikan yang dia tunjukkan saat menghadapi kematian, yang membuatnya merasa seperti bukan siapa-siapa. Long Wu yang berangkat dengan percaya diri, tapi sekarang dia dipukuli kembali ke bentuk aslinya oleh kenyataan yang kejam. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia sia-sia jika dia meninggalkan klan naga. Untuk sementara, dia tidak bisa menerima kenyataan kejam ini. Long Wu yang berlutut dan meratap, dan kesombongan klan naga lainnya juga mengertakkan gigi. Mereka membenci diri sendiri karena tidak berguna. Ketika mereka memikirkan tentang kata keterangan yang mereka ucapkan ketika mereka meninggalkan Long Yu, sekarang setelah mereka memikirkannya, mereka berharap dapat menemukan celah di tanah. Long Chen mengedipkan mata pada pembangkit tenaga kaisar manusia di Long Yu, tetapi kelompok pembangkit tenaga kaisar manusia ini tidak tahu apa yang dimaksud Long Chen gelombang. Pada saat ini, kaisar manusia kiang dari klan naga putih orang tua itu datang keluar, mendukung Long Wu yang dengan kedua tangan, dan berkata dengan nyaman. Nak, maafkan aku, kami tidak baik, kami tidak melatihmu dengan baik, kamu gagal, sebenarnya ini adalah kegagalan kami, dan itu adalah kegagalan seluruh Long Yu. Ini adalah kesalahan kami karena membiarkan kalian anak-anak menghadapi bahaya yang tak ada habisnya, tetapi yakinlah bahwa betapapun sulitnya masa depan, kami akan menemani kalian untuk menghadapinya bersama. Jika Anda membuat kesalahan bersama, Anda akan mati bersama jika Anda mati bersama. Petik 2 Ya, ya, apapun kesulitannya, kita harus menghadapinya bersama-sama. Pada saat ini, para patriark lainnya sadar dan datang untuk menghibur mereka. Menerima penghiburan dari semua orang, arogansi kelompok klan naga ini segera tergerak, mereka tidak dapat menahan air mata mereka, dan mengakui kesalahan mereka kepada para tetua di klan satu demi satu, dan para tetua yang kuat dari generasi yang lebih tua juga bergegas untuk menghibur mereka. Untuk sesaat, suasana Long Yu menunjukkan persatuan dan keharmonisan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Boom-boom-boom. Sama seperti semua orang tenggelam dalam suasana gembira, ada empat ledakan keras, dan darah yang menakutkan mengalir ke wajah mereka. Empat binatang seperti gunung terlempar ke tanah. Melihat keempat monster di depannya, bola mata mereka akan menonjol. Terima kasih telah menonton!